Intro Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Halimati Sadia dengan MIM 501200420 dari lokal 4C Ekonomi Syarita Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan peramalan harga saham pada perusahaan PT Lote Cemical TBK untuk 100 periode ke depan berdasarkan model Arima terbaik Nah, di sini saya menggunakan data saham perusahaan simulasi 1 tapi hanya pada bagian volume-nya saja Nah, langsung saja ini sudah saya buka ya program R-nya Sudah terlihat di sini ada R-console-nya dan ini ada R-editor-nya R-editor ini untuk rumus atau untuk sintaks-sintaks-nya Lanjut, yang pertama kita panggil data dulu Di sini saya menamakannya data Nah, data sama dengan read.csv buka kurung tanda petik D Nah, kenapa di sini D? Karena saya menyimpan filenya ini di D Kalau teman-teman menyimpan filenya di E bisa diganti ini dengan E Lanjut, tt2 garis miring fpni.jk1 Nah, fpni.jk1 ini merupakan kode saham pada perusahaan yang akan saya ramal tadi ini PT.LOT.CMJL.TBK Nah, kalau teman-teman perusahaannya berbeda bisa diganti dengan kode saham perusahaan teman-teman Nah, langsung selanjutnya titik csv tanda petik tanda petik 2, header sama dengan T tutup kurung Langsung saja kita running Nah, sudah muncul seperti ini Nah, ini proses ya teman-teman kita tunggu Mungkin kalau di laptop teman-temannya langsung bisa cepat munculnya bisa langsung ke langkah selanjutnya Nah, ini sudah bisa Lanjut kita panggil untuk data yang awal ini Lanjut, kita running Proses lagi teman-teman Nah, ini merupakan data yang kita panggil dari data awal dari perusahaan ini tadi Nah, ini lengkap ya masih ada open, high, low, close, adjective close, dan volume Nah, selanjutnya kita panggil data karena kita hanya menggunakan bagian volume-nya saja maka kita panggil bagian volume-nya saja Nah, data sama dengan data dollar, tanda dollar, volume Nah, kenapa ini tanda dollar? Karena kita hanya ingin memunculkan data yang bagian volume-nya saja Nah, selanjutnya kita running ya Sudah kita panggil lalu kita munculkan datanya Sama seperti yang ini tadi Hit, buka kurung Data, tutup kurung Nah, selanjutnya kita running Nah, ini sudah muncul teman-teman datanya yang hanya bagian volume-nya saja bisa kita lihat di sini volume yang nomor pertama ini 2.0.13.0.0 Nah, sesuaikan dengan yang ini Nah, kalau ini data yang awal kalau yang ini data yang awal Nah, kalau yang ini data yang hanya bagian volume-nya saja Sama seperti yang ini ya teman-teman ya Nah, lanjut Langkah selanjutnya Kita Selanjutnya kita akan melihat grafik atau plot-nya Jadi, yang diunakan yang time series plot ini yakni ts.plot buka kurung data Nah, kemudian Langsung saja kita running Running itu ctrl-r ya teman-teman Langsung saja Sudah, kita tunggu Nah, langsung muncul grafik-grafiknya seperti ini ya teman-teman Bisa dilihat grafiknya seperti ini Langsung langkah selanjutnya Kita akan Merunning library-nya ini Nah, kita butuh library time series untuk model Arima ini Kita butuh package-nya ini yang time series ya teman-teman Nah, jadi untuk yang belum mempunyai package ini Package time series ini Silakan di-download terlebih dahulu Nah, caranya bagaimana? Caranya Klik package Install package Nah, langsung saja kita pilih Untuk negaranya, untuk bahasanya ini Kita pilih yang Indonesia ini Lalu kita klik Oke Nah, langsung saja Kita cari Packagenya ini yang ini Yang T series Ini ya teman-teman T series Nah, bisa langsung saja klik Oke ya teman-teman Nah, berhubung Di laptop ini sudah saya install package T series ini Jadi langsung saja kita running Ctrl-R Nah, muncul seperti ini Selanjutnya Dari data yang akan kita identifikasi Karena salah satu pemeriksaannya Pemeriksaan asumsinya adalah stasioner Namanya stasioner itu adalah konstan Nah, stasioner adalah asumsi yang harus ada pada model Arima Nah, pemeriksaannya bisa dilakukan dengan teknik ini ADF.test Nah, kemudian dipanggil saja datanya ya Seperti ini lanjut Kita running yang ADF.test ini tadi Nah, ini Hasil dari ADF.test ini Nah, ADF.test ini Singkatan dari Augmented Diki Fuller Test Nah Ini hasilnya Langsung saja Kita fokus pada P-value-nya Nah, P-value ini Kita bandingkan dengan alpha Nah, alpha itu kan Taraf kesalahan Nah, alpha itu kan Taraf kesalahannya teman-teman Dimana Terlihat keterangannya seperti ini Jika P-value lebih kecil dari alpha Maka Tolak H0 Nah, alphanya ini 5% atau 0,05 Nah, ini karena lebih kecil dari alpha Maka kita tolak H0 Nah, jadi kesimpulannya Dimana Terindikasikan Bahwa data stasionernya Bahwa datanya itu stasioner Nih Bahwa datanya stasioner Langkah selanjutnya Yakni ACF Data Nah, ACF ini yakni Auto Correlation Function-nya Kita akan mengecek Auto Correlation Function-nya Langsung saja kita running Nah, ini sudah muncul ya teman-teman Hasil dari ACF-nya Nah, ini lag-nya Lag-nya ini Ada 25 sampai 25 Nah, disini kan Dominan ke 0 Tetapi yang kita hitung Ini tidak dihitung Yang kita hitung ini setelah 0 disini Ini kan 0 Jadi yang kita hitung lag-nya ini Yang dari angka 1-nya Yang kita hitung ini yang Melewati garis biru ini Ataupun yang menyentuh Nah, disini Lag dari PACF-nya Lag dari ACF-nya ini Ada 15 Nah, disini masih ada yang menyentuh garis Kenapa tidak dihitung? Nah, kenapa tidak dihitung? Karena di bagian yang disini Lag-nya ini sudah tidak menyentuh garis Nah, jika sudah ada satu yang tidak menyentuh garis Garis selanjutnya itu tidak perlu dihitung Jadi kita hanya menghitung garis yang depan Yang sudah menyentuh garis Biru ini tadi Lanjut, kita cek PACF-nya Nah, untuk PACF-nya Nah, kalau untuk PACF-nya Sama saja seperti ACF tadi Kalau ACF itu tadi Auto Correlation Function Kalau PACF ini Partial Auto Correlation Function Nah, lag-nya ini sama Ada 25 Ada, mari kita hitung lagi Sama saja caranya seperti yang tadi Hitung Karena yang ini Yang tidak dihitung Karena disini sudah Tidak Sudah patah Sudah tidak menyentuh Garis birunya Lanjut Kita Masuk Ke yang Dugaan satu Ada satu Yang disini Nah, key ini Untuk MA-nya P ini untuk AR-nya Untuk AR-nya Dan D ini untuk differencing Kalau ada datanya yang Tidak stasioner Nah Yang tengah ini D-nya D ini untuk Differencing Yaitu yang Ada yang datanya Tidak stasioner Kemudian Kita lakukan differencing ini Untuk membuat data itu Stasioner Nah Bisa differencing Tingkat satu Differencing tingkat dua Atau Tingkat ini Bisa juga Dijelaskan Sebagai Orde differencing Orde differencing Pertama Orde differencing Kedua Nah Terserah Teman-teman Mau memilih Orde yang Satu Atau dua Nah Yang disini Tadi Kita letakkan PACF-nya Yang ini ACF-nya Langsung saja Yang dugaan pertama Kita rani Teman-teman Kontrol R Sudah Teman-teman Lanjut Untuk Dugaan yang kedua Nah Yang kedua ini Kita akan melakukan Overfitting Model kedua ini Namanya Overfitting Nah Overfitting itu apa? Overfitting itu Perluasan model Nah Kita akan Menduga Model yang lebih luas Nah Menduga model yang lebih luas Dari dugaan satu ini Nah Kemudian Model yang lebih luas ini Bagaimana? Nah Bisa kita tambahkan Ordenya Atau kita Bisa mengurangkan Ordenya Nah Seperti yang Punya saya ini tadi Untuk Order yang pertama ini Saya kurangkan Satu Dari yang Dugaan satu ini Tadi tiga Saya kurangkan satu Jadi dua Nah Untuk yang Differencing-nya Yang Yang tengah ini Saya kurangkan juga Nah Yang ini saya tambahkan Satu jadi 16 Koma Include Titik Min Sama dengan False Langsung saja kita running Nah Sudah muncul ya teman-teman Jika Data Teman-teman Ada yang error Ataupun Apapun itu Ada yang error Bisa dicek lagi datanya Atau ada Salah menyetung Di ACF-nya Atau di PACF-nya Itu ya teman-teman Sampai Di sini Tidak ada Bacaan error-nya Berarti kalau di sini Tidak ada Baca error-nya Berarti Langkah kita Itu benar Kita bisa melakukan Langkah yang selanjutnya Lanjut Kita menduga Yang Dugaan tiga Nah Sama saja Seperti yang Di atas tadi Ini yang D-nya Ini yang P Ini yang Q Masih Kita running Nah Masih aman ya teman-teman Tidak ada Keeroran Nah untuk yang Dugaan empat ini Teman-teman Tidak melakukan Dugaan empat Juga tidak apa-apa Karena Ini saya Hanya Ingin mencoba Jika dilakukan Tidak apa-apa Coba kita running Ya teman-teman Nah Ingat ya teman-teman Dugaan empat ini Jika tidak dilakukan Itu tidak apa-apa Karena cukup Sampai dugaan tiga saja Langkah selanjutnya Kita akan mengecek Model-model ini Yang dugaan ini Apakah memenuhi Asumsi atau tidak Signifikan Atau tidak Ini dengan Men-download package Kembali Dengan library-nya Ini LM test Nah Cara menginstall Packagenya Masih saja Seperti tadi Klik package Pilih negaranya Nah jika Tidak ada Muncul negaranya Itu tidak apa-apa Karena Berarti kita Sebelumnya itu Sudah Men-install package Jadi tidak perlu Memilih negara Kembali Langsung saja Kalian pilih Packagenya ini Ya ini LM test Karena ini Saya sudah Men-install Jadi langsung saja Kita running Control R Nah sudah ya teman-teman Berarti ini sudah Aman Sudah ter-download Langsung kita Menentukan Koefisien Dari Dugaan 1 Dugaan 2 Dan Dugaan 3 Nah masuk saja Kita running Oke Nah Disini sudah terlihat ya Teman-teman Sudah nampak Mana yang signifikan Mana yang tidak Nah yang signifikan Ini terletak pada MA3 ini tadi Ini ya Titik 3 ini Berarti kan 0,05 Karena kita mengambilnya 0,05 Berarti Signifikan Lanjut Yang dugaan 2 Control R Nah baru Mencuri teman-teman Nah Di dugaan 2 ini Koefisiennya Kalau yang di dugaan 1 ini Kan hanya pada MA3 saja Yang signifikan Nah Kalau yang di dugaan 2 Ini Sebagian besar Semua Parameternya ini Signifikan Nah selanjutnya Yang Koefisien yang Dugaan 3 Control R Nah yang Control R ini Juga terlihat Hampir keseluruhannya Ini tidak Signifikan Yang signifikan Hanya pada MA8 Dan MA1 Lanjut Selanjutnya Kita Memeriksa Residual Errornya Nah Residual ini Berfungsi untuk Pemeriksaan Pada Asumsi Selanjutnya Nah Sebelumnya kan Tadi kita Cek Stasioner Atau tidaknya Nah Sekarang Kita cek Asumsi Apakah Modalnya Layak Atau tidak Nah Pemeriksaan Model layak Atau tidak Pada Time Series Ini Khususnya Pada Model Arima Ini Digunakan Pada Box Test Box Test B-O-X T-T-T-E-S-T Dalam kurung Res 1 Komah Leg Sama dengan 6 Nah Box Test ini Kita gunakan Legnya 6 Saja ya Teman-teman Kita ambil yang Standar Saja Kemudian Kita baca Residual Yang pertama Oke Kita running Yang bagian Box Test Ini B-O-X T-T-E-S-T Kita running Ctrl-R Ini Sudah Terlihat ya Teman-teman Bagian yang Residual 1 Lanjut Kita running Yang residual 2 Ctrl-R Sudah terlihat Lanjut Residual Yang ketiga Ctrl-R Nah Kemudian Kita cek lagi Akurasinya Bagaimana Akurasi Pendugaan Error Galatnya Error Yang dihasilkan Dari Masing-masing Model Nah Caranya Bagaimana Caranya Ya Ini Menggunakan Library Forecast Library Forecast Yang Belum Ada Packagenya Silahkan Di-download Caranya Masih sama Seperti yang Di atas Tadi Ini Klik Package Pilih Negara Pilih Library Jangan 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 Teman F O R E C A S Pilih Package Itu Lalu Oke Lalu Di install Nah Berhubung Di laptop Ini sudah Terinstall Jadi langsung Saja Kita Ctrl-R Ctrl-R Nah Sudah Sudah ya Teman-teman Lanjut Kita Cek Akurasinya Kita Cek Akurasi Pada Dugaan Yang Pertama Ctrl-R Oke Sudah Muncul Lanjut Kita Cek Akurasi Dugaan Kedua Ctrl-R Oke Lanjut Akurasi Dugaan Tiga Ctrl-R Oke Nah Untuk Akurasi Ini Penjelasannya Ini Adalah Bentuk Bentuk Untuk Melihat Keakuratan Model Nah Bisa Menggunakan ME ini ME ini Min error ya Teman-teman Maksudnya Rata-rata Dari errornya Nah Setiap Baris kan Pasti itu Ada ya Nah Rata-ratanya Itu ini 20 61424 650012 263735 Nah Kemudian Teknik yang kedua Bisa dilihat Dari Ini Dari RMSE Ini Root Mean Score Error Bisa juga Dilihat Dari MAE Ini MAE Ini Min Absolute Error Bisa juga Dilihat Dari MAE ini MAE ini Min Percentage Absolute Error Nah Terserah Teman-teman Teman-teman Mau memilih Yang mana Apakah Dari ME-nya Apakah DRMSE-nya Dari MAE-nya Terserah Teman-teman Yang penting Yang penting Nanti Misal Saya mengambil Yang DME Kita cek Bagian mana Yang Bilangan mana Yang paling terkecil Kita cek Untuk yang Dugaan 1 Ini 2061424 Yang Dugaan 2 5650012 Terus Yang di Dugaan 3 Ini 263735 Nah Sudah terlihat Ya teman-teman Mana yang Paling terkecil Paling terkecil Ya ini Dugaan Yang Pertama Nah Kita sudah Dapat ya Teman-teman Di dugaan 1 Yang Bilangan Yang terkecil Nah Itu tadi Pemilihan Model terbaik Ini tergantung Tergantung Kitanya Kita mau pakai ME Mau pakai RMSE Itu boleh Yang penting Nanti diambil Dari bilangan Yang terkecil Nah Jadi Setelah ini Setelah semua Model sudah Kita lakukan Kita ingin Melakukan Semacam Peramalan Model nilai Selanjutnya Yakni Di sini Saya ingin Meramalkan 100 Peramalan 100 Kedepannya Peramalan data Untuk 100 Kedepannya Nah Misalkan Teman-teman Ingin 10 Bisa saja 10 Tinggal Dibuat saja 10 Di sini Ini saya Ambil 100 Langsung saja Kita running Ctrl F Nah Ini sudah muncul Ya teman-teman Ini Muncul 558 Nah Berarti Ini data Yang kedepannya Yang Hasil dari Peramalan 100 Kedepannya Yang tadi Kita lakukan Teman-teman Berarti Data yang sebelumnya Itu hanya Terdapat 557 Nah ini Berarti kita Melanjutkan Jadi 558 Sampai 100 Kedepannya Oke teman-teman Kalau mau 10 juga bisa Mari kita coba Dikopi saja Ctrl C Ntar Ctrl V Kita mau pendugaan Yang 10 Saja Kita hapus Ctrl R Nah Hanya 10 saja Ini nampak Ini 100 Yang Ini 10 Nah Sekian Mungkin Hanya itu Yang dapat Saya jelaskan Lebih Dan kurangnya Saya mohon maaf Teman-teman Semoga mudah Semoga bisa dipahami Dan dimengerti Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton